Tim Wushu Indonesia belum berhasil meraih medali di hari pertama SEA Games 2019 Filipina. Indikasi perhitungan yang salah dari juri disinyalir menjadi gagalnya atlet andalan Wushu Indonesia meraih medali. Tim Wushu Indonesia belum berhasil menambah medali dalam ajang SEA Games 2019 di Filipina. Empat atlet Wushu Indonesia yang tampil di partai final, Yanni Bobi Palitinus Gunawan di Taiji Kuan Putra, Alexandra Kalisa Setiawan di Taiji Kuan Putri, Seraf Narosiregar dan Edgar Marvello di nomor jangkuan putra. Hasil mengejutkan didapat Edgar Marvello yang diunggulkan namun gagal meraih medali. Habis maksimal dan hampir tidak ada kesalahan mendasar, Edgar justru berada di peringkat keempat dengan meraih 9,59 poin. Sejum pengurus besar Wushu Indonesia PBWI Ngatino pun menyayangkan keputusan wasit yang mengurangi poin dari Edgar. Memang kita target yang hari ini itu satu Edgar. Ya kami sendiri, bukan saya sendiri, saya kira penonton juga kecewa dengan tadinya nilai tadi. Ya karena ada nilai yang dipotong, dipaksakan. Ya kan, Edgar yang kemarin luar biasa di jualan dunia, mungkin mau nyari kesalahan nggak ada, ya nyarinya ada yang satu nomor yang waktu. Ya kan, ini orang juga lihat nggak akan itu. Jadi saya sendiri, apalagi atlet, ya pasti salah kecewa. Ya dengan mekanisme yang berlaku kayak begini gitu. Target dua medali emas yang diusung tim Indonesia pun diperkirakan bisa diraih dari nomor golok dan tolyak, serta berguputra yang akan dipertandingkan pada Senin 2 Desember. Dari Manila, Filipina, Sadi Firdaus, Mahmud Fauzi, Metro TV.